Intro Hari ini kami menerima informasi dari Inteligen bahwa akan masuk penumpang dari China membawa sabu-sabu. Kami melakukan pematuhan melalui CCTV bandara. Di sini kami perhatikan orang-orang yang mencurigakan. Dari pengampatan CCTV kita lihat bahwa orang tersebut gelisah dan ada gerakan-gerakan yang mencurigakan. Intro Sebelum, Kami melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang kami curigai tersebut, petugas kami meminta paspor dari yang bersambutan. Selanjutnya, petugas kami meminta penumpang tersebut untuk membuka kopernya dan terbukti ada sesuatu yang disembingkan di dalam dinding kopernya tersebut. Biasa kami sebut dengan modus false compartment. Berdasarkan informasi inteligen, penumpang yang kami curigai tersebut tidak datang sendirian, tetapi ada rekannya. Dan kami curiga bahwa penumpang yang memperhatikan penumpang yang kami perisai tadi itu adalah temannya. Dan benar saja, setelah kami tangkap pempisangkutan pada saat ditemukan barang narkoba tersebut, temannya tadi langsung lari keluar. Mengetahui penumpang yang kami curigai tersebut melarikan diri, maka berusaha kami dengan sigap melakukan pengejaran. Dan Alhamdulillah, kami dibantu oleh penumpang yang lain berhasil menangkap penumpang yang melarikan diri tersebut. Dan selanjutnya, kami mengambangkan penumpang yang kami curigai tersebut bersama barang buktinya untuk dilakukan penumpang lebih lanjut. Selanjutnya, kami bersama pihak kepolisian meluncur ke alamat yang akan dituju oleh penumpang tersebut. Kita sedang menaturalisasikan pengantaran tersangka. Seakan-akan tersangka tidak pernah ditangkap di bandara. Jadi dia harus natural sesuai penumpang yang seharusnya menggunakan taksi. Kita akan mengikuti taksi tersebut. Selanjutnya, kami menuju ke daerah sekitar kota. Di daerah kota tersebut, kami menunggu dan melakukan pemantuan terhadap orang-orang yang kemungkinan akan melakukan penyebutan terhadap penumpang yang kami curigai tersebut. Pada pagi harinya, kami mendapatkan informasi bahwa tempat terhasil terjadi perpindahan. Dan kami berserta tim dari kepolisian, akhirnya meluncur ke tempat terhasil yang baru tersebut. Di tempat terhasil tersebut, kami juga melakukan pemantuan dengan menyebar anggota intelijen kami. Untuk melihat kira-kira siapa yang akan menyebut penumpang kami tersebut. Dari hasil pemantuan kami di lapangan, ternyata belum ada tanda-tanda orang yang akan menyebut penumpang kami tersebut. Kami berserta tim dari kepolisian, mengisim kembali rencana untuk pengembangan lebih lanjut. Kami berserta tim dari kepolisian kami tersebut. Kami berserta tim dari kepolisian kami tersebut. Ya, di mangga boleh ya? Terima kasih. Terima kasih.